Halo guys, ini dia BMW seri 3 yang Dynamic Jadi ini menggantikan tipe 320i yang Sport Untuk harganya juga turunnya lumayan ya Jadi harganya sekarang Rp 899 juta Opair Bandung Cuman kebetulan lagi di display di Sumarecon Yaitu punya BMW tunas Untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi Untuk headlamp tetap LED ya LED Pegator dengan sebutan BMW LED Untuk posisi lampu sen Jadi disini ya, sennya sudah LED Untuk lampu sennya disitu termasuk TRL Groundnya dia kayak gini ya Dengan cekas BMW dan ini gak bisa dibuka tutup nih Groundnya nih secara otomatis Yang disini posisi fog lamp Sudah LED Dan juga kalau kita misalkan meninggalkan mobil Misalkan kita keluarin mobil dan kita pegang kunci Misalkan kita menjauh nih Tuh, dia bakal ngunci secara otomatis Ada sen disitu ya, di tengah Tuh, dia sudah LED Dan begitu sebagian nih Kita mendekat Dia bakal terbuka secara otomatis Velgnya pake ban Brickstone Turanza T005 Dengan profil ban 225-50R17 Velgnya 17 cincin ya Kayak gini Finishingnya Sen di sepion Sepion Separna body Pilar semua di back out Citong glossy Dia belum ada sunroof ya Disini Handle dia mau ditarik Semuanya body Dengan akses marknya mau ada sentuh Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Jadi full black ya Kayak gini Dia tetap banyak soft touch Disini door handle nya Aluminium Disini gak banyak soft touch semua ya Kulit Ada central lock Memory sheet disini dia Dua slot Torino 4 sisi All auto Disini ada window lock Electric mirror Yang sudah tilt rack Dan auto folding Disini ada speaker Cup holder Door pocket Dan dia juga bisa buka bagasnya Dari sini Sudah port factor juga Dengan kick sensor Ada shield flat BME nya disini Joknya juga dia Electric Ada pengetahuan Clining Sliding Hegister Dua sisi Dan dia juga ada Ini ya Buat melukin ini Bagian bahan disini Kiri kanan Dia juga ada Light support ya Disini manual Untuk posisi apart Disini Dan CR3 ini Udah cek adek Transmisi Metek aja Dua pedal Untuk buka Cup mesin Dua kali ya Ini juga ada Laca penyimpanan Yang dilapis Bahan bludru Disini Sakra reclame ya Dia juga sudah auto Ada sakra fog Andepan dan belakang Ini buat lampu parkir Brightness Ambulan light Isi AC Dia kayak gini Dengan listrik glossy Tepian sini Silver Bahan dashboard Disini soft touch Kuncinya kayak gini nih Udah smart key Bisa buka bagasi juga Dari Remote Setelah kita coba startup Nyalakan Kondisi pintu Terbuka Dengan tekan Pedal rem Kani metik Nah ini ya Perti startupnya Speedometer Dia juga sudah Full digital Disini juga Dia lengkap ya Ini ada pengaturan Navigasi Ada Grafik Radio Indikator Drive mode Ini ada Reto akusupsi BBM Sisa bensin Ini Indikator torsi Ini Kalau misalkan kita gas Tuh dia Ikutin ya Kayak gini Kemudian disini ada Balik lagi ke grafik Ini ada Navigasi Tadi ada Speedometer Untuk jarum tanky Disini ya Dengan sisa bensin Kemudian ini ada Serta beratur Sama Ini kata Posisi Posenya link Yang dia Karena sini Saklar wiper Tetap auto ya Bisa datang Untuk waktu Disini ada Pengaturan Audio screen switch Disini ada Pengaturan Lampu sen Lampu beam Sama MID Belum ada Cruise control ya Jadi ini cuman Limiter aja sih Kayak gini Ini buat Naik turunnya Satirnya kayak gini Modatnya Tiga palang Kasunya kayak gini Airbag juga Lengkap Sampai ke pilar Untuk pengaturan Setir Manual tapi lengkap Tilt Telescopic Dan disini Steeringnya tetap Dijahit kulit Kayak gini Ini ada Airbag bagian Pilar Untuk disini Ada Handgrid bagian Driver Sun visor Disini lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Dengan card holder Ada lampu baca ya Sudah LED juga Termasuk di tengah Sepian tengah disini Sudah auto dimming Ini juga ada Amelat nih Bagian sini nih Di tengah Itu ada Twitter Speaker tengah Untuk head unit Tuga tetap-tetap Yang iDrive Yang terbaru nih Ada peringatan Tutup mesan Ada ini kata radio ya Kayak gini Ini kayak gini Disini ada radio Kemudian ada media Tetap bisa screen mirroring Perangkat seluler Ada menu Communication Navigasi tetap lengkap Aplikasi tetap bisa Apple CarPlay ya Sama Android Auto Yang wireless Ada car Ada info berkendara nih Ada data perjalanan Di display sport tadi Kalau misalnya Gita gas tuh Dia bisa mengetahui Berapa Newton meter Sama hidupnya Tenaganya Ada aliran energi Status berkendaraan Kemudian sini Ada pengaturan Ada pengaturan umum Kemudian Disini juga ada unit Segala macam Konstruksi BBM Bisa diatur juga Bisa diatur juga Semuanya Suara Touchpad juga bisa diatur Pop up Memulai Untuk voice comment Juga tetap bisa ya Help Tapi ini tipsnya bisa diatur nih Ada pesuara segala macam Touchpad Pesan pop up Ada riset Tata berkendara Bisa We're charging juga nih Ada mode berkendara Ada Eco nya Angkat ya Ada Eco Pro Eco Pro Individual Kalau comfort Dia cuma satu ya Kalau sport Dia ada Dua ya Sport sama sport Individual Tapi gak ada sport plus Kemudian Disini ada Penerangan luar Kayak gini Alpuh siar hari Kemudian disini Semua lengkap ya Ada bantuan pengemudi Bisa tetap Per-assist Jadi kalau misalkan kita Ini juga tetap ada ya Ada display Ada pintu Kemudian ada Interior Warna bisa diganti ya Misalkan pengen Biru Terus saya cerahin Sampai maksimal Ini bisa banget nih Ada kenyamanan suhu Tombol kunci Profil pengemudi Dan operasi Disini ada hazard ya Dan jangan ngikutin Irma Kalau kita pencet AC nya tetap digital Dan dia Kone control Dan dia sudah dual zone Tapi yang Gak individu tuh Cuma pengatas Pembatan Tapi kalau Temperatur Ini juga Individual ya Pengaturan temperatur Sama Aras semburan Itu yang individual Tapi kalau speed fan Masih gabung Pembatan penungkap ya Sampai ke kaca depan Untuk front defulger Ini ada Red defulger Penang open close air Ini ada Ini ya Commander head unit Sama volume nya Mode band Semua disini Dan tetap ada Wireless charging Bagian sini Ini ada input USB Dua buah cup holder Power outlet Transmisi tetap sama Matic gear at 8 speed Dan kalau saya mundurkan Mobilnya Nah dia ada Kamera mundur Ada gas line juga ya Dan tetap ada Reversing assistant Jadi kalau misalkan nih Kita lagi parkir Dan kita Misalkan Kita gak tau nih Posisi terakhirnya lagi dimana Ini dia ada Auto reversing assistant Bahkan dia juga bisa Park assist Alias parkir sendiri Kalau di parkir Tidak ada pencet lagi Untuk disini ada On off subject control Ada Indikator sensor parkir Auto start stop Start stop engine Mau ada berkendara Lengkap ya Bahkan ada Lima nih Kan ada comfort Eco pro Sama individual Sama sport Dan sport individual Disini sudah Ada trick parkir Dengan auto hold Ini juga ada Commander head unit Yang disini Ada armrest Kulit Bisa diangkat juga Ini ada laca penyimpanan lagi Ada input USB Buka cas type C Dengan ambient light Joknya disini Kulit ya Warna hitam Seatpad disini Rapi Hangout disini Moda retract Sun visor Disini nekat dengan Vanity mirror Dan lampu Yang sudah LED Ini impact pillar Ini impact sisi Penumpuan depan Laci disini Soft opening Tetap ada lampunya Juga dengan Bahan blue draw Lampunya LED Ada ini ya Ada Amelite juga Yang nyambung Bahan disini Tetap soft touch Nilai Out dari dot rim Sekarang kita lihat Ke baris kedua yuk Kita ke baris kedua ya Di baris kedua Sama kayak di depan Untuk door trim disini Bahannya Soft touch Disini gak sama ya Kulit soft touch Door handle nya kayak gini Dia aluminium Ada ambient light ya Dengan power window Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Nah cuman ini Belum ada tira ya 320 ini Di baris kedua Legah nih Space nya ada 5 jari lebih Untuk disisi driver Tapi gak ada CV pocket Di belakang sini ada Kisi AC lagi Nah AC belakang juga Dia ada ya Jadi totalnya Triple zone Jadi antara driver Penumpuan depan Sama belakang Bisa set Suhu udara masing-masing Dan tetap ada Pengantaran aras lemburan Dan ini kelemah kontrolnya Kayak gini nih Tuh Disisi penumpuan depan Juga gak ada CV pocket Dan tetap ada Lampu di bagian bawah Tenggerak belakang ya Tangannya juga jadi Yang gak tinggi nih Dan ini lay out Dari dashboard Dan dot rim nya BMW seri 3 Yang dynamic Jadi sekarang ini adalah Seri 3 Termurah Menggantikan 320i Yang sport Disini juga ada Lampu baca yang Sudah LED Bisa dinyalakan ya Jadi individual Dengan ambient light Yang gerai belakang disini Mau dari track Dengan hook Seat bed disitu Rapi Headrest 33 nya Gistable Cuma disini Gak ada amres ya Untuk jok Sudah ISO fix Headroom baris kedua Dia Legan nih Yuk kita lihat Ke bagasi belakang Ram belakang disini Cakram Untuk buka Tengki Dari sini Minimalnya Notan 95 Untuk design stop lamp Tetap LED Ya Ini kayak gini Lampusnya disini Lampu mundur Disitu Dia juga sudah LED Amelnya 320i Sensor parking lengkap 4 titik Dan tetap ada Kamera mundur Untuk buka bagasi Dia juga sudah Power back door Dan dia juga bisa Dikik sensor Jadi kalau kita Ayo kaki ke bawah Tuh Bagasi langsung terbuka Secara otomatis Dia juga bisa Dibuka dari sini Cuman ini Lagi banyak barang ya Makanya kita Kalau Ngecek bagasi Udah tergolong besar ya Dengan barang Sebanyak gini Tapi ini Udah gak ada Apa-apa lagi nih Dan dia Kursi gak bisa dilipat Untuk di bawah sini Bukan bahan syrup Dia cuma ada Laci aja Untuk tutupnya Bisa dari sini Kalau kita Ayangka Kaki lagi ke bawah Nih ya Desain di belakangnya Secara for all BMW seri 3 Yang Dynamic Nih Di belakang sini Dia ada Redivugger Hemostop lamp Dan antenna model Shackfin Di sisi penumpan-pun Juga sama ya Disini Joknya Electric Ada pengaturan Reclining Sliding Dan Hegister Dua sisi Dan dia juga ada Light support Dan ini layout Dari dashboardnya Secara for all Dari penumpan-nepan Lagi nih Tuh Untuk mesinnya Dia 2000 cc ya 4 silinder Twin power turbo Untuk tenaganya sama 184 ps Torsinya 290 Nm Ini modul ABS nya disini Untuk Lama mesin Dia sudah dicap Termasuk Kap mesin Tapi ini Belum ada Perlame ya Kap mesin Dia juga sudah Dolik Di kedua Sisinya Untuk drive tan Dia berpenggerak Roda belakang Tuh ya Lampau jaraknya Kayak gitu Oke Dan begini video saya Mengenai BMW seri 3 Yang Dynamic Terima kasih Ternyata Sampai jumpa di video Seri berikutnya Sampai jumpa di video